Intro Gagal pensiun, Rafathar ngambek dipaksa Raffi Ahmad muncul di TV Dilansir dari suara.com, Kamis 14 April 2022 Rafathar Malik Ahmad meracu, usai dipaksa tampil di salah satu program buka puasa di TV Awalnya, anak sulung pasangan Rafi Ahmad dan Nagita Slavina itu ogah muncul di layar kaca Tak mau gagal disebut ayah, Rafi Ahmad pun memujuk putranya sesedemikian rupa Namun, dari luar frame, tambah Rafathar bersikeras menolak ajakan Rafi Ahmad Sini sayang, sama papa bentar yuk, bukan papanya kalau gak bisa ngajak Ujar Rafi Ahmad sambil menghampiri Rafathar Rafathar kemudian terlihat meracuk sembari melihat tangannya di dada Meski sambil marah, dia tetap sopan protes ke Rafi Ahmad Ah, boleh ngomong gak? Ujar Rafathar Setelah diizinkan Rafi Ahmad, Rafathar pun protes panjang lebar bahwa hal ini tak sesuai dengan perjanjian awalnya Ini mama tuh, tadi bilang cuma buat buka puasa doang disini Fata Rafathar emosi Gak sayang, ini sambil syuting dapet honor Nanti kita beli mainan ya Sium papa sekali yuk Merayu Rafi Ahmad Sayangnya, Rafathar ogah menurutinya Ia tetap kegel, tak mau masuk frame acara Rafi Ahmad akhirnya menggedong paksa putranya itu Dan menundukannya di sofa bareng dirinya dan Agita Slavina Om ikun tahu gak, Rafathar itu sayang banget sama Rayanza Saking sayangnya, tiap tidur dicium-cium, dipeluk-peluk Tutu Rafi Ahmad mengalihkan Sementara itu, raut wajah Rafathar masih kesal antara dipaksa muncul di televisi Ia juga tak menjawab pertanyaan Ia juga tak menjawab pertanyaan Rafi Ahmad dan memasang mimik muka menyebalkan Di tiktok Mesti ngambah, netizen salut dengan sekat Rafathar yang punya prinsip dan tetap sokang Karena minta izin sebelum menuangkan protesnya Terima kasih telah menonton!